Oke, di video kali ini gue pengen kasih tau beberapa alasan kenapa akhirnya gue jual handphone ini, Poco X3 ini Saat video ini dibuat, handphone ini udah sold ya, seharusnya udah gue kirim Cuman, ya sedikit gue tahan mau gue kontenin dulu sekalian buat perpisahan sama handphone ini Jadi buat lo yang udah cek, oh, sorry agak nunggu ya Karena gue mau manage waktu gue biar bisa kesempatan untuk shoot handphone ini untuk terakhir kalinya Nah, jadi di video ini kemarin tuh gue pengen ngebahas secara detail, cuman kayak agak kurang gitu Jadi ini video lanjutannya lah Jadi kemarin-kemarin tuh gue baru aja ngebahas Poco X6 ini Gue buat konten tentang gue jual rugi handphone ini Belinya hampir 4 juta, jualnya di 3 juta Rugi hampir 1 juta lah, udah beli baru gitu Dan ini beberapa alasan yang bakal gue ceritain ke lo Gue sengaja buat video ini biar nama-nama experience gue berbagi sharing pengalaman lah Mengenai handphone yang satu ini Jadi gue ceritain ini lebih ke general ya Jadi kalau lo pilih handphone tuh bener-bener bisa pastikan handphone itu cocok atau nggak Yang pertama handphone ini nggak ada masalah sama desainnya Desain handphone ini oke-oke aja, fine, bagus ya Lo bisa liatnya kayak ala-ala keramik-keramik gitu udah pernah gue bahas di video sebelumnya lah Jadi kalau ngomongin desain, gue nggak ada masalah desain sama sekali sama si Poco X6 ini Oke, gue bahas dulu experience yang bener-bener agak susah gue Agak susah gue ceritain secara pendek sebenernya Jadi handphone ini tuh sebenernya cocok atau cucok banget buat lo di luar sana Yang bener-bener pake handphone ini dengan kapasitas yang sebagai user handphone normal pada umumnya Nah, yang pertama gue bahas dulu kameranya Kamera handphone ini tuh sebenernya kalau dipake ya Aduh, sorry, lo kalau denger ada suara barang-barang jatuh tuh ada kucing gue Soalnya kucing gue gue ajak ke studio gue Yang pertama gue bahas adalah ini kameranya Kamera handphone ini tuh bisa dibilang Bukan fitur yang terlengkap ya Dengan lensanya tuh yang bukan satu biji Lensanya ini udah banyak ya Lo bisa lihat tuh lensanya Sebenernya kalau mau desainnya tuh bisa desain ala-ala boba gitu Cuman si pihak Poco ngambil alternatif desain yang menurut gue keren Tapi permasalahannya Kamera handphone ini fiturnya cukup lengkap Cuman banyak fitur kamera lain yang lebih lengkap ya Nah, permasalahan gue sama kamera ini adalah Kamera ini entah kenapa kalau buat rekam video tuh Antak banget gitu rasanya Gimana ya gue ngejelasin ya Kayak kureng gitu Kurengnya itu sometimes Hasil pencahayaan yang gue rekam dari video ini Video dari handphone Poco X6 ini Ini tuh harus diedit sedemikian rupa Sampai capek gue ngedit ya Nah, lo tau kan Ini handphone harganya hampir 4 juta Jadi buat orang di luar sana mungkin Untuk sebuah Android ini cukup mahal Yang seharusnya menurut gue ya Seharusnya menurut gue Lo kalau ngerekam apalagi buat vlog lucu-lucu gitu ya Itu tuh seharusnya kayak gak perlu di grading lagi Kayak gak perlu di adjust gitu Beberapa warna dari hasil videonya Ya kan Nah, hal-hal kayak gitu tuh nge-betein banget Jadi kalau lo ngerekam pakai handphone ini Lo bakal ngeluangkan waktu yang cukup banyak ya Untuk ngedit hasil perekaman dari si Poco ini Terus masalah kayak hasil jepretan dan lain-lainnya There's nothing problem Ini handphone oke-oke aja Tapi buat lo yang ngerekam asal gitu Bodo amat lah hasilnya jelek bagus Terus yang penting gue ada ngerekam video gitu Dan gue uploadnya gitu Kalau lo tipikal orang yang kayak gitu ya Ya handphone ini cocok-cocok aja Cuman kalau lo yang ngerekam Nyari duit, nyari cuan dari ngerekam-ngerekam Kadang bikin vlog-vlog gitu Handphone ini jauh-jauh deh Banyak pilihan lain Yang optional lain yang lebih worth it Daripada si Poco Xnome ini Ini gue cerita Ini gue sharing pengalaman gue aja ya Gak ada niat gimana-gimana Intinya gue cuman pengen kasih tau aja Nah jadi di budget hampir 4 juta Kalau kita switch ke Android lain Ya gue lebih prefer ke Huawei atau Pixel Tapi kalau lo maunya iPhone Saran gue di budget 4 juta Ambil ya kalau lo cuman butuh video rekaman yang bagus aja Ambil kayak iPhone 11 inter misalnya Itu buat ngerekam dengan cahaya yang terang Itu masih oke banget ya Dibandingkan ini Agak sedikit repet ngerekam pake ini Selebihnya handphone ini gak ada masalah Oh buat nge-game Frame rate buat game dari handphone ini kurang banget Jadi buat lo yang apalagi main game Sambil screen record pake handphone ini Bakal ngerasa handphone ini kurang banget Cupu banget Lo bayangin deh Budget hampir 4 juta Kayaknya kentang banget deh Ya Mendingan lo save duit lo Lo tabung sikit-sikit Budget ke 5 jutaan Sometime Something gitu Sometime Itu tuh bener-bener dapet Handphone yang lebih layak daripada ini Buat urusan game ya Coba nolong terus di kolom komentar Experience lo nge-game pake X6 ini Jadi menurut gue Handphone ini nih Sebenernya Banyak banget Kekurangannya Yang sebenernya harus diceritakan Cuman bagi gue 2 poin itu aja Handphone ini buat nge-game kurang Buat rekam video kurang Selebihnya gue gak ngerasa yang kurang-kurang dari handphone ini Dan handphone ini perfect-perfect aja Tapi gue inget ya Sekali lagi gue highlight Buat lo yang nge-rekam video Dan buat lo yang nge-rekam video Pengen nge-rekam hasil rekaman itu bagus Terus cakep lah Ciamik lah pokoknya Jauhin handphone ini Buat lo yang nge-game Atau lo buat konten gaming Atau screen record Entah lo Kayak gue gitu Kayak Kalau gue nge-game ringan-ringan sih Kayak lo di luar sana yang screen record Sambil nge-game Atau nge-game-nge-game tipis-tipis gitu Atau nge-game yang berat Handphone ini kayak kurang rekomendasi buat gue Jadi saran gue Cari handphone lain yang lebih bagus daripada ini Speknya Lo bisa lihat lah speknya Nah Kalau lo dengan 2 poin kekurangan yang gue sebutin itu Lalu handphone ini buat siapa? Sorry ya video ini lebih ke bacot gini aja Karena gue pengen cerita experience gue seolah Yang pertama lo harus lihat Kapasitas baterai handphone ini tuh gede banget 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 Sini lo bisa lihat ya kapasitas baterainya Tuh Kapasitas baterai dari handphone ini 5100 mAh 5100 mAh Lo bisa lihat kapasitas baterainya ini gede Jadi Kalau lo orangnya Orang Lapangan banget ya Dan lo butuh handphone yang bisa nunjang buat kerjaan lo Ini cukup sih menurut gue Cukup banget Layarnya gede Dikasih baterai yang gede itu pas Perpaduan yang pas Nah kalau buat daily handphone ini Yang gak aneh-aneh Yang gak terlalu butuh kamera Gak terlalu nge-game banget lo Ini perfect banget Ini daily user yang sangat perfect Handphone ini untuk penggunaan daily Adalah salah satu handphone yang ter-ter-ter worth it Menurut gue Oke Cuman Kalau lo udah nyeleweng dikit Ya Lo nyari cuan dari rekam video Jauhin handphone ini Apalagi lo nyari cuan dari game ya Buat konten-konten Buat nyari cuan gitu Jauhin handphone ini juga Oke Itu sih yang bisa gue share ke lo Kalau lo pengen beli ini buat kado istri Atau suami mungkin Atau ya Buat kado orang lah mungkin Kado keponakan Atau apapun itu Yang dia suka nge-game Jauhin handphone ini juga Oke Tapi kalau buat pemakaian ringan Buat pemakaian berat Tapi bukan nge-game Bukan nge-rekam video Pemakaian berat ya Bukan nge-game dan bukan video Ini masih bisa banget Ini enak banget Ini handphone perfect banget menurut gue Dan itulah alasan gue Kenapa handphone ini Akhirnya tidak jadi dipakai secara long term Karena ya Dua poin tadi buat nge-game Buat nge-rekam video Ini cukup mengganggu menurut gue Kayak kurang gitu Di budget hampir 4 juta Banyak merek handphone lain Apalagi second ya Yang menawarkan lebih dasyat Ketimbang si Poco X6 ini Oke Dan sampai jumpa di video berikutnya Peace